Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya dibantik daripada suara.tv 31 MP tak langgar kesetiaan kepada parti, pilih dahulukan rakyat dan tita agung. Isu tidak setia kepada parti langsung tidak timbul susulan tindakan 31 Ahli Parlimen Barisan Nasional kekal dalam Kerajaan Perkataan Nasional, kata Ketua Abdu Bahagian Simpang Renggam Datu Zakaria Dula. Malah menurutnya pendirian yang diambil oleh mereka patut dipuji karena secara tidak langsung menjunjung falsafah, asas dan tujuan penubuhan parti UMNO itu sendiri. Dalam keadaan negara sedang bergelut untuk memerangi musibah pandemik virus COVID-19 yang telah memberi kesan yang amat perit kepada sektor kehidupan masyarakat negara ini, maka adalah sangat bertempatan pendirian 31 orang Ahli Parlimen untuk kekal menyokong dan berdiri teguh menyokong Kerajaan PN. Pendirian tersebut juga sejajar dengan Fasal 3.4 Perlembagaan UMNO yang menyebut membela nasib rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum. Atas Zakaria, negara dan rakyat negara ini sedang berdepan dengan krisis yang amat memerlukan sokongan dan dukungan daripada pemimpin. Maka amatlah tepat dan sewajarnya mereka mengambil pendirian tersebut. Malah, pada hemat saya, selaku pemimpin dari setret rakyat di peringkat bahagian UMNO, sepatutnya seluruh jajaran kepimpinan UMNO mengambil pendirian dan ketetapan seperti mana yang ditunjukkan oleh 31 orang Ahli Parlimen tersebut. Ini kerana ketetapan dan pendirian mereka adalah secara jelas terang dan bersuluh sangat sinonim dengan asas dan tujuan penubuhan UMNO, yakni semangat pembentukan UMNO adalah untuk membela rakyat, agama, dan tanah air ujar Zakaria. Tambah beliau lagi, dalam masa yang sama, yang di Portuan Agung telah memberi perkenan kepada cadangan Perdana Menteri untuk kekal mentakbir dan sehingga September 2021 dan Parlimen akan dibuka semula bagi membentangkan usul percaya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan PN. UMNO sejak dahulu sangat menjunjung titadiraja dan adalah janggal bagi UMNO untuk menderhaka atau melanggar. Atas semangat perlembagaan UMNO dan asas menjunjung titaduanku, saya menyuruh agar semua jajaran UMNO mendukung prinsip yang kita ikrarkan. Pada masa sukar ini, amatlah molek dan sangat bijaksana. Sekiranya UMNO kekal mendukung bersama-sama dengan Kerajaan PN, menggembelang buah fikiran dan tenaga bagi sama-sama membela rakyat, raja dan negara keluar dari krisis dan musibah yang maha mencabar ini selaras dengan mata lewat tersirat dan tersurat perjuangan UMNO itu sendiri yaitu demi agama, bangsa dan tanda air, kata Zakaria. Sekian berita, kita jumpa lagi di berita seterusnya. Bye-bye.